Bang Diri, ini banyak kiai yang hadir, ada Kaya Jaceb, Kaya Haji Farid, Muslim Farid, Ustaz Ahmad Syuhada, MA dari Yaman, guru-guru hadir semua. Dan kari kita, seorang imam yang hafid hafal Al-Quran, Ustaz Ahmad. Al-Quran, dan berkata, seorang mengharap al-awar Al-Quran, dan berkata, seorang mengharap al-A'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taat kepada Allah Pasti bahagia Ini ketetapan Allah Tidak bisa diganggu-gugat Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan rasa gula itu manis Orang kaya makan gula Dia akan katakan gula itu manis Orang miskin makan gula Dia akan katakan gula itu manis Presiden, gubernur, bupati, polisi, jenderal Siapa saja Yang makan gula kita tanya Bagaimana rasa gula pak? Bang Apa katanya? Manis Begitu juga hadirmu dengan ketaatan Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia Presiden, gubernur, bupati, rame-rame, sendirian Amalkan agama Taat kepada Allah pasti bahagia Pasti Sebagaimana kebahagiaan ikan ini hanya di dalam air Begitu juga kebahagiaan manusia hanya dalam ketaatan Satu detik ketaatan kita kepada Allah Itu lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita Satu detik ketaatan kita kepada Allah Lebih berharga daripada Berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita Allahu Akbar Jazakumullah Jadi hadirimulia Siapa saja yang mengenal Allah SWT Pasti akan cinta kepada Allah Siapa yang cinta kepada Allah Pasti akan takut kepada Allah Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk Orang kalau takut kepada makhluk dia akan lari menjauh Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan mendekat merapat kepada Allah SWT Dan siapa yang mencintai Allah Hadirimulia pasti akan mencintai Rasulullah SAW Pasti Karena memang Sunnah dalam bercinta itu begitu Orang yang mencintai seseorang akan mengikuti dan mentahati orang yang dicintainya Dan akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang dicintainya Dan akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah Allah sendiri diperintahkan dalam Al-Quran Jadi kita diperintah oleh Allah SWT Untuk mengikuti Rasulullah SAW Baru Allah SWT akan mencintai kita Jadi hadirin sekalian Pemirsa di rumah Kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah Sementara dia tidak mau menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW Pastikan orang ini pendusta Dia pasti sudah berdusta Kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW Tapi dia tidak menghidupkan Sunnah Nabi SAW Itu suatu hal yang tidak mungkin Hadirimulia Dulu saya suka sama satu band luar negeri Metal Terlalu dalam menamanya Sepultura, Metallica, Slipknot, System of a Down Macam-macam Ustaz Itu Ustaz Rambutnya saya tiru Bajunya saya tiru Dipakai gitar Saya lihat merek gitarnya apa Saya tiru Separtunya saya tiru Kemana-mana bangga mengikuti orang yang saya cintai Saya mengidolakan mereka Kemudian Hadirimulia setelah ada da'i datang kepada saya menceritakan Eh ini nih Orang yang harus didolakan ini satu orang Manusia terbaik Nabi yang terbaik Rasulullah SAW Itu kapan? 2000 Tahun 2000 Ustaz Tahun 2000 Itu lagi main musik Atau selesai musik Saya sedang manggung di kafe itu Di Bali Ditemuin Ditemuin Tapi ini orang so'akrab Setiap kontak AIS Dia bilang Hei Kali ini nih ada orang-orang yang Sayang sama saya Biasanya kalau adro saya main musik Datang orang sama saya Saya ketemu orang yang Yang aku merasa jago agama Dia bilang musik Haram musik Haram Makanya saya lari dari Bali Saya lari dari Jakarta Saya lari dari Esri Padang Ustaz Karena saya rasa Ini Islam tidak bersahabat dengan seni Dengan musik Hobi saya Saya mau lari dari Islam Dimana yang tidak ada azan Bali Oke Allah Kan tiap sebentar azan di Jakarta Sementara kita gak sholat Gimana? Kan mengganggu Gimana ya? Bagaimana saya pengen jadi musisi Saya mau bangun di Amerika Di luar negeri Cita-cita saya Karena saya pikir kemuliaan Waktu itu dalam popularitas Saya salah faham Saya pikir kejayaan Kesuksesan itu Kalau saya terkenal Punya band internasional Ustaz ke Bali Mencari kebahagiaan Belum nikah? Belum Masih muda Atau 98 Saya kira ke Bali Umur berapa kalau boleh tahu Ustaz? Umur saya waktu itu 17 tahun Subhanallah Kasih sayang Allah Berkat doa orang tua Orang tua seni Kiai Pak Beliau di Padang Dia IAIN Fakultas Da'wah Ke Haji Nasrullah Ismail Mudah-mudahan bila menonton di rumah Itu sejati Saya sayang kepada beliau Doa ayah itu Ibu saya sudah meninggal Lalu saya senau ya Allah ya rahmat Doa terima mama Jadi hadir dengan mulia Doa Ketika ayah saya tahu Saya ke Bali Beliau pasrah Saya pergi dari Padang itu Naik truk Karena gak diizinkan Pergi Merantau Karena dia pengen Ayah saya pengen Saya belajar agama Mau doa Tepuk IAIN Seperti beliau Allah Terda'i Masya Allah Ini luar biasa Da'i ini Mahabah kepada umatnya Luar biasa Jadi saya fahami Hadir mulai ketika di Bali Da'wah itu adalah Seperti lentera Cahaya Da'wah Jadi hadir mulai Seorang da'i Tidak mungkin lari Dari kegelapan Justru para da'i ini Berjalan mencari Tempat-tempat yang gelap Dan menerangi tempat itu Tidak mungkin Cahaya Berlalu Tapi cahaya Menatangi Mencari kegelapan Dan terangi tempat itu Jangan cari kegelapan Bawakan lentera Untuk kegelapan Alhamdulillah Ustaz Saya Waktu itu bertanya Sama teman-teman itu Bagaimana hukumnya nih Saya gondrong Saya metal Tapi saya mau ikut ngaji Boleh gak Teman saya waktu itu Satu orang pakai tattoo Kalau bertato Gimana Ustaz Boleh gak solat Waktu itu yang dakwah itu Dia dengan hikmah Dia bilang Anak metal solat Itu luar biasa bang Yang aneh itu Gak metal Tapi gak solat Orang bertato Solat itu luar biasa Yang aneh itu Gak punya tattoo Gak solat Akhirnya saya Semangat-semangat Oh iya Ini cocok nih Jamah sama kita Ini jamah cinta ini Ini jamah kasih sayang ini Gak benci sama saya Waduh saya faham Bahwa saya Allah itu benci dosa Tapi tidak benci pendosa Allah sayang Sama kita semua Saya di Bali Mulai istat Subhanallah Saya mulai dakwah Kan Kalian adalah umat yang terbaik The best umat Yang dikeluarkan Yang dikhorujkan Untuk seluruh manusia Saya tahu orang Bali manusia Orang Amerika manusia Orang Eropa Orang Venezuela Orang Brazil Australia Datang ke Bali Seluruh manusia datang ke Bali Ustaz Saya bilang ini maksud Allah hantar saya ke sini Untuk dakwah ke mereka Sudah Saya mulai hijrah Saya ikut pesantren kilat Waktu itu tiga hari Pesantren kilat Dan santren kita Setiap Bulan keluar Keluar tiga hari Ajib subhanallah Setelah tiga hari itu Berubah cita-cita saya Yang tadi cita-cita Pengen ke Amerika Sekarang dia dipengen Cita-citanya Berubah jadi Pengen masuk surga Terus mana ada Cita-cita masuk surga Saya pikir surga gak enak Orang-orang masjid kan Sepertinya gak ada partinya Gak ada senang-senangnya kan Saya pikir begitu Ternyata hadir mulia Setelah saya menjalani Menjalani agama Belajar agama Masya Allah Ternyata orang beriman Setiap detik Dibahagiakan oleh Allah Dengan amalan-amalan sunnah Kehidupan orang beriman Ternyata penuh dengan hiburan Zikir Nikmat Baca Al-Quran Bisa nangis Nikmat Ini saya pahami Jadi Saya pahami kita ini Umat Rasulullah S.A.W. Khairah umat Umat yang terbaik Umur kita singkat 60-70 tahun Tapi yang singkat ini Bermakna untuk Membina akharat yang selama-lamanya Sekarang ini umat Lupa hadir mulia Menisbatkan dirinya Kepada kesukuan Bangga Saya orang Padang Saya orang Jawa Saya orang Sunda Saya orang Bali Saya orang Amerika Orang Arab Mestinya nisbat kesukuan Dihilangkan dan diganti Dengan nisbat Umat Rasulullah Saya umat Rasulullah S.A.W. Banyak orang yang mengatakan Saya lawyer Saya tentara Saya polisi Saya supir kaksi Saya pedagang petani Bukan Saya da'i Da'wah ini Mesti dijadikan kerja utama Kita hadir mulia Kerja utama Allah Baik saya yang berbatas waktu Saya pemusik Tidak Sampingan bermusik Sampingan bermusik Dan musiknya pun mengajak untuk Jawa Sedikit Jadi Sebetulnya Ustadz Sebelum saya tahu Dulu bikin lagu tentang kematian juga Tapi dulu gak buat persiapan Sekarang buat persiapan Jadi saya bikin Lagu yang mengingatkan Orang yang mendengar tentang kematian Karena Nabi katakan Orang yang paling cerdas kan Orang yang paling banyak mengingat mati Orang kaya Orang miskin Mati Raja-raja Rakyat biasa Ayo bapak-bapak ngomong mati aja Pak ya Semua ya Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Yang di belakang Yang di samping Yang di tengah Yang di atas Yang di atas ntar dulu Ya tadi ya Kita kan mau dakwah dulu Masa mau mati dulu Kalau bapak-bapak Silahkan duluan Pak InsyaAllah Allahu akbar ya bapak Terima kasih Meri Suleman Luar biasa Kehadiran antum Memberikan kesetaraan utuh bagi kita Untuk terus Lebih semangat lagi Sudah sebangat Lebih semangat lagi Farhan Asyadu Farhan Lalu kita berazam Bahagia hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam